8,3 miliar gaji Ahok setiap bulannya. Benarkah itu? Langsung Komisi 7. DPR RI meminta BPK untuk mengauditnya. Apakah ini adalah serius, benar, atau hanya sebagai alat politik menjatuhkan Ahok karena mendekati pemilu 2024? Bagaimana menurut kalian? Dan menurut analisis saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat ini tegakkan kebenaran lawan keadilan. Ahok, basuki cahaya, cahaya purnama. Nah, itu yang kemarin sempat rami, maksudnya hubungannya dengan Pilgub DKI dan PASKA itu. Tetapi sekarang, sudah sekian lama tidak terdengar suaranya. Tahu-tahu, dia langsung dipermasalahkan oleh DPR RI Komisi 7. 8,3 miliar gajinya. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan kita analisa. Apa yang terjadi? Pertama kita baca di Tribun News, Komisi 7 DPR minta BPK Audit Besaran Gaji Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Oh, ini serius. Selanjutnya, kalau di Kumpas, anggota Komisi 7 DPR mempertanyakan Gaji Ahok 8,3 M. Kalau benar, ironis dan jadi ejekan publik. Selanjutnya, di Ainus, Mulianto minta BPK Audit Gaji Ahok yang disebut berjumlah 8,3 M. Sepertinya semuanya hampir sama ya. Ini kita coba terakhir yang kita lihat di This Way. Fantastisnya Gaji Ahok 8,3 M. Pertamina harus klarifikasi. Oh, ini serius semuanya. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang agak. Maksudnya, relatif, tidak disudutkan. Kita ke Kumpas saja kalau begitu. Anggota Komisi 7 DPR mempertanyakan Gaji Ahok 8,3 M. Kalau benar, ironis dan jadi ejekan publik. Jakarta Kumpas TV Gaji Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang viral mencapai 8,3 miliar rupiah per bulan membuat anggota Komisi 7 DPR, Mulianto, mendesak Pertamina untuk segera mengklarifikasi pemberitaan tersebut. Kalau berita itu benar, maka sungguh ironis. Sungguh ironis sekali. Dan ini menjadi bahan ejekan publik. Apalagi di Pertamina baru saja menyatakan bahwa tahun lalu, 2022, Pertamina mencapai keuntungan terbesar sepanjang sejarah. Sesuai konstitusi, kekayaan alam yang dikuasai negara harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran segelintir orang. Para pengurus BUM Mikas ucara Mulianto Rabu. Ini ketiknya keras. Karena itu, politisi dari fraksi PKS itu berbagi berharap PT Pertamina bukan hanya mengklarifikasi berita tersebut, tapi juga meminta BBK, Badan Pemeriksa Keuangan, RI memeriksa audit anggaran Pertamina. Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku? Ini meskipun sesuai undang aturan, tapi Rp8,5,3 miliar. Jangan sampai penerimaan negara dari sumber daya alam dinikmati dan menjadi bancaan segelintir penguasa. Ini merupakan melukai rasa keadilan kita. Di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas 93 kg bersubsidi dan harga BPM yang kembali naik. Tugas-tugas Mulianto dari dpr.gu.id Sebagai mana diketahui, ramai pemberitaan Komisi Utama, Komisaris Utama PT Pertamina Presero yang masih dijabat oleh Basuki Cahaya Purnama berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor SK211-MPU-07-2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Presero PT Pertamina. Dengan jabatan, ini agak panjang ya, dengan jabatan Komisaris Utama BUMN, MIGAS ini, AHOK akan mendima gaji Rp8,3 miliar per bulan. Jumlah ini jauh lebih dari yang AHOK terima pada tahun sebelumnya, sebesar Rp3,43 miliar per tahun atau Rp2,8 miliar per bulan. Wah, asik sekali ini. Daripada menjadi gubernur DKI lebih baik dari ini. Kalau ini betul ya, ini kok kelihatannya serius semuanya, pemberitanya. Dan kalau kita melihat di, misalkan di disuai ya, beritanya juga, fantastis, gaji AHOK Rp8,3 miliar per bulan. Dibadak ini, Pertamina harus klarifikasi. Semuanya masih sifatnya meminta klarifikasi ya. Secara lengkap, penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan, tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, asuransi purna jabatan, fasilitas lain yang diterima terdiri dari fasilitas kesehatan, fasilitas bantuan hukum, dan tantim, intensif kinerja. Oh, luar biasa ini. Rp8,3 miliar. Sampai dikritik oleh, tapi di mana teman-teman fraksi yang lain? Bagaimana buat kalian? Apakah ini serius atau tidak? Karena kalau kita melihat dari pemberitaan, sifatnya itu adalah mengklarifikasi. Apakah betul? Dan harus diklarifikasi di sini. Ahak pun belum berkomentar. Dan semuanya masih satu sumber. Bagaimana berarti apakah ini memang serius? Atau memang hanya untuk menjatuhkan tahu? Atau ya biasa, menekati 2024. Menurut analisis saya, pertama, bahwa kekayaan negara, itu seharusnya, atau semua yang ada di negara ini, semuanya harus untuk kemahku penerbangan rakyat. Undang-undang dasar 45, pasal 33, itu menjadi patoka. Jadi tidak boleh, misalkan, salah satu, baik pimpinan, ataupun anak buah, maksudnya pegawai, itu mendominasi, atau bahkan dia mendapatkan gaji lebih dibanding dengan yang lain. Ya, perbedaan itu burih, tetapi tidak sampai fantastis. Sehingga poin utama adalah Pertamina yang sering kita mendengar ya, Pertamina itu pernah rugi. Atau kalian yang menggunakan apa, melon 3 kilogram atau yang lain yang kalau kita melihat kemarin kenaikan Pertalait Pertamak dan lain-lainnya, begitu juga tidak boleh ini membeli pakai bahasan apa itu beli solar karena yang bersubsidi tapi harus begini-begini tapi kalau kita melihat 8,3 miliar itu selanjutnya mungkin semuanya kaget kalau ini betul terjadi. Sehingga kedudukannya adalah yang perlu menjadi perhatian adalah tidak boleh seseorang itu berkuasa, menguasai terhadap apapun yang ada di negeri ini. Apalagi itu milik BUMN. Kemudian yang kedua, apakah betul 8,3 miliar tersebut kalau sebelumnya Ahok itu kan gajinya dalam bahasanya itu kan dua tapi per tahun itu sifatnya dua koma coba kita cek lagi tadi dua 34,3 miliar atau 2,8 miliar per bulan apakah betul itu terjadi? Kalau betul itu terjadi maka semuanya harus turun tangan siapapun sebetulnya bukan pada Ahoknya ya siapapun yang menjadi Dewan Komisaris ataupun lainnya itu keadilan tidak hadir di dalamnya kalau menurut saya karena apa? Kita melihat anggota DPR menteri mereka gaji 70 juta income itu sudah luar biasa ya pernah mungkin kalian mendengar atau melihat konten podcastnya salah satu konten kreator yang waktu itu menampilkan menghadirkan Chris Dayanti waktu itu kan temanya adalah berapa? sekitar 500 juta per bulan atau berapa? tapi kalau kita bandingkan dengan misalkan 2,8 miliar per bulan dahulu kemudian sekarang 8,3 miliar per bulan itu kan jauh padahal 500 juta atau berapa Chris Dayanti itu langsung mendapat sorotan publik yang luar biasa dan sepertinya tidak pas apalagi ya itu semuanya yang menggaji mengeluarkan bayaran adalah negara sepertinya sangat tidak adil sehingga perlu ada kritik terhadap ini semuanya untuk perbaikan kemudian yang ketiga mengapa belum ada yang bersuara semoga saja segera semuanya bersuara lebih khusus Pertamina untuk mengklarifikasi ini semuanya kalau memang benar harus diluruskan kalau salah ya harus diluruskan hal itu semuanya pecinta masyarakat tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan jangan sampai mendekati pemilu 2024 berbagai BUMN atau BUMD itu dimanipulasi digerogoti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas nama politik atau as nama apapun ya memang kalau kita berbicara dunia politik itu membutuhkan power membutuhkan biaya dan membutuhkan macam-macam tetapi tidak boleh keuangan negara itu di acak-acak demi kepentingan partainya demi kepentingan timnya itu membahayakan kita masih ingat pada waktu order baru dahulu semuanya mengkritik terhadap rezim penguasa mengapa? karena hutangnya banyak tetapi dalam proses selanjutnya reformasi pas karya reformasi hutangnya juga belum begitu bisa terselesaikan bahkan ya kalian tahu sendiri keuangan negara kita sehingga ini menjadi ancaman terhadap negara kita kalau misalkan ada pemenang pemilu dia menguasai segala-galanya tidak ada check and balancing maka yang terjadi adalah kasihan anak cucu kita bersama pemenang politik pemenang pemilu itu tidak selalu satu partai pernah yang berafliasi partai A berafliasi partai B partai C sehingga kalau mengelola negara seharusnya bagaimanapun ada siapapun pemenangnya tetap tegak negara kita tidak boleh ketika partai A kemudian bisa tegak kemudian partai B kemudian tidak tegak siapapun pemenangnya harus bisa menjalankan negara ini pengelolaan negara ini jahat sampai selanjutnya gara-gara tidak menjadi pengelolaan negara tidak menjadi presiden tidak terpilih selanjutnya mereka mengatakan blablabla intinya mengkritik yang sebaliknya pecinta masyarakat tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan 8,3 miliar semoga ini tidak terjadi semoga ini adalah salah semoga Pertamina segera mengklarifikasi supaya keuangan negara kita yang seharusnya kembali keberadaan rakyat Pertamina yang basisnya adalah milik paket milik negara kita itu tidak bocor kemana-mana dan kita pahami bahan dasar untuk minyak itu tidak bisa selamanya sudah terhitung sekian lap sekian tahun bahkan kita tahu kita sudah mulai impor terkait dengan bahan tersebut di timur tengah pun sudah mulai kelabakan sehingga teman-teman yang ada di Arab Saudi sudah fokus terhadap bagaimana pemasukan negara itu tidak hanya dari minyak bagaimana pengelolaan misalkan kalau di Makkah itu pengelolaan ibadah haji yang itu luar biasa kalau kita lupa terkait dengan bahan dasar minyak kita itu bisa habis dan sekarang di diperlakukan atau diambil oleh orang-orang yang tidak berdaung jawab itu merupakan bahaya pecinta masyarakat tegarkan kebenaran awal ketidakadilan semoga segera semuanya mengualifikasi dan semuanya harus berani untuk menyelesaikan tema ini menurut saya tidak akan ada asap kalau tidak ada api maka 8,3 miliar ini ketika sudah mencuat pasti juga semuanya mempunyai informasi sehingga BPK harus segera turun pertamanya klarifikasi supaya negara kita tidak bankrupt oleh orang-orang yang mengatasnamakan negara semoga bermanfaat like subscribe komen and share sampai jumpa selamat menikmati